Jangan kau ragukan hatiku Dia kan udah ngaku Kalau Rehan tuh cuma salah masuk kamar aja Dikanya aja tuh yang salah sangka Rehan Kenapa sih kamu pake salah masuk kamar segala Kamu liat tuh Aurel sama Dika berantem besar tuh Pakai meminta cerai segala Dika emang nasar kayak orang gila Rehan udah Ikut mama sekali Kamu ini mama mau bikin mama malu ya Sampai kapan mama tuh harus kayak begini Melihat leluh kamu Ma Aku bener-bener gak tau mau aku bisa masuk kamar itu Dan tadi saat aku ngambil kunci Emang aku tersisa ke kamar nomor empat Tadi sih kata Marvel kamar nomor tujuh Tapi ya adanya itu ya aku masuk aja Mau aku marah-marah aja sih Mama gak percaya sama omongan kamu Mana mungkin sih kamu begitu bodoh Apa gak tau itu kamarnya Aurel Iya Aku gak tau mah Aduh Rehan Kepala mama tuh udah mau pecah dengan ulah kamu semua itu Apalagi semua orang tuh udah ngeliat Kelakuan kamu tadi Mau tau dimana muka mama Apalagi kalau misalnya Bu Lili tau Bu Anggi Pak Selamet Pak Surya Kelakuan kamu Foto-foto kamu yang berserah itu sama Aurel Kamu pikir mereka mau terima Mereka gak mungkin percaya dan bisa terima semua itu Maaf Kita berhasil men Biar mereka pada tau rasa Untung juga ya Si Rehan sama Aurel itu selingkuh Jadi kita bisa manfaatin mereka Untuk ngancurin Marvel dan juga om Surya Oke Itu otak siapa otak aku tau Bukan kamu aja tapi saya juga tau Iya tau Itu akibatnya Kalau si Marvel itu suka nolak-nolak Aku tau Jadinya gitu Melati juga Melati juga Pokoknya Saya akan bikin dia menyesal seumur hidup Kay Saya juga akan ngambil kembali Royal Di tangan saya Liat aja Kay Dia tidur Gak apa-apa Jeng Salfa sih minta maaf ya Atas kelakuannya anak saya Tidak saya malu banget ya Rehan juga udah Mengaku dia itu bersalah Dia tuh gak tau bahwa itu kamarnya Aurel Iya sih Jeng Saya juga malu sebenernya Jeng Dewi Kita harus rahasiakan hubungan mereka Jangan sampai kebuka Saya gak enak sama keluarganya Pak Surya Ya Sebenernya ada apa sih antara Bu Dewi sama Jeng Salfa Kok kayaknya ada yang dirahasiain Kalau aku tanya langsung sama mereka Pasti mereka nganggep aku ini lancang Ya Tuhan Kenapa nasib saya seperti ini Gue harus mengapas pasang keburuk Dika Untuk bantu Aurel Gue gak mau bikin rumah tangga Aurel jadi anjur Oh Rehan Saya tak tahu awak ada di sini Kamu lagi sedih ya Kenapa Saya ini hanya fikirkan Nasib saya di Jakarta ini Saya macam tak ada harap lagi itu Dapat dengan Marfil Saya sangat sayang dia Tapi Saya tahu dia udah jadi milik Melati Jadi Tukah apa lagi yang awak tinggal di sini Kayaknya aku ada ide deh Biar kamu tetap di sini You ada idea To Eva Gimana kalau kita pura-pura pacaran Ya nanti juga kan kita tinggal satu rumah Dan pasti orang lain juga nyangkanya Bisa timbul rasa cinta diantara kita Eva ini jadi Girlfriend you Please Eva Ya Aku ngajuin ide ini Karena aku juga punya alasan Dan yang penting juga kan Kamu tetap di sini kan Iya kan Oh my god Ternyata Rehanis suka pula dengan hati Dia pun tak rela melatih Dika Ambil Kak Marfil Mudah-mudahan dengan cara ini Aurel sama Dika bisa bersatu lagi Gimana pak? Ya oke lah Kalau itu ide yang baik untukmu Okey deh kau kaya gitu Masya Allah Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatimu Assalamualaikum Assalamualaikum Permisi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Saya bisa tidur sama kamu sih Jadi Kalian berdua ngidip di sini Tante Kita itu cuma liburan Tante berdua Terus yang tadi Tante lihat itu Cuma ketiduran Jadi tante jangan mikir yang macem-macem ya Pkd aja lu pelangga-pelangga doang Ngomong Iya iya tante Jadi gini Kita tuh niatnya mau refreshing Tapi kita kecapean Jadi kita ketiduran Tante saya minta tolong ya Jangan bilang sama siapa-siapa Apalagi sama mama saya Tante tau sendiri kan mama saya kaya gimana Bisa ngamuk tante Namanya juga mas stress tante Jadi benar-benar Kalau mereka itu pacaran Tante Tapi Kok tante bisa tau ya Saya sama Kezia ada di sini Iya tante langsung dari Jakarta Saya sama keluarga saya Dan juga keluarganya Melati Sedang menginap di vila sebelah Saya gak tau kalau kalian ada menginap di sini Saya cuma mau nganter makanan kok Oh iya Gak nyangka ya Kita ketemu di sini tante Aduh jadi ngerepotin nih Gak enak Bagus Sebaiknya kamu jangan mengajak pacar kamu Yang belum kamu nikahi Untuk menginap liburan di sini Kalau mama kamu sampai tau gimana Dia pasti marah dan kecewa sama kamu Tante Anggi Tolong tante jangan bilang sama siapa-siapa ya tante Kezia janji deh Mulai sekarang Kezia akan olah Kalau diajak pergi berduaan sama bagus Janji Tante janji Tapi tante jangan bilang siapa-siapa ya please Kalau saya gak bilang Bukan berarti kalian berdua bisa bebas kan Makasih ya tante Kezia janji kok Kezia janji banget sama tante Kezia gak bakal macem-macem janji Tapi jangan bilang siapa-siapa Kay Kamu gak perlu berterima kasih sama saya Saya bukan orang tua kamu Saya cuma khawatir sama kamu Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu Seharusnya sebagai perempuan Kamu lebih bisa menjaga diri Kamu ngapain tidur samping aku sih Siapa juga yang mau coba Lagian tante lagi ngapain coba kesini Bisa ancur semua misi kita nih Kalau dia bilang sama Marvel dan Melati Gus jangan pernah deket-deket aku lagi deh Gus Ingat gak kemarin ha Waktu ada di kantornya Rehan Kita ada di kolom meja berduan Aku kena sialkan Ngincek apa Ngincek keuturan kebo Ini tidur bareng mau ngincek apa lagi Ngincek muka kamu ha Gila tuh orang ya Dia pikir gue mau apa tidur sama dia Gila Surya 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 Ada apa ma Aduh Surya Aurel gak ada di kamarnya Surya Aurel kabur Aduh mama khawatir bener Surya sama Aurel Oma yakin Aurel gak ada Ya yakin lah Marvel Oma tadi udah cari ke kamarnya Oma udah liat Marvinnya juga gak ada Tasnya juga gak ada Aduh jangan-jangan dia udah pulang ke Jakarta nih Kalau gitu Oma pulang aja deh ke Jakarta Oma udah gak mood lagi nih liburan Kalau begini Buat apa Kita senang-senang disini Tapi suasananya udah gak nyaman Baik Sepertinya Kita harus pulang ke Jakarta Maaf ya semua Kalau liburan ini gak begitu enak Surya Surya Enggak Marvel Kamu sudah melakukan hal yang baik Kalau mengajak kita berlibur Buas kamu sekarang Semua orang balik ke Jakarta Gara-gara Aurel kabur Mau pusing banget sama semua ulah kamu Meniat sekarang Kamu beresin barang-barang Kita balik ke Jakarta Mama gak nyata kamu bisa ngelakuin ini semua Rehan Maaf ma Percuma kamu bilang maaf Itu semua gak akan bisa balikin segalanya Kenapa harus begini sih Saya bisa gak dapetin seribu wanita lain yang lebih baik daripada kamu Bagus deh kalau gitu Aku gak ada urusannya sama kehidupan kamu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Aurel Aurel Aku ke kamar dulu ya mas Iya sayang Martin Nanti kamu harus jadi anak yang mandi mama ya Kamu harus jadi anak yang hebat Walaupun Kita gak akan tinggal sama papa lagi Kamu harus jagain mama ya Aurel Aurel Pak Aku Aku gak mau jelasin apa-apa Mama Aku Aku cuma Pengen ngurusin anak aku aja Kalau Kalau emang gak suka aku tinggal disini Aku bakal pergi sama Marvin Jangan Aurel Kamu gak boleh kemana-mana sayang Oma gak mau kamu pergi Kasian juga Aurel Kalau dia harus ngurusin Marvin sendirian Mana dia lagi ada masalah Besar lagi sama Dika Eh Dari mana aja sih kamu Kayaknya semalam kamu gak pulang ya Wow Ternyata kamu masih perhatian juga sama saya Mel Jangan GR ya Justru aku tuh curiga sama kamu Karena semua perbuatan kamu tuh patut untuk dicurigain Mel Mel Saya mau ngapain Saya mau kemana juga itu terserah saya dan bukan urusan kamu Dan misalkan kamu curiga sama saya juga bukan urusan saya Mel Heh Jangan pegang-pegang ya Mel Kamu jangan GR dulu dong Mendingan kamu lupain aja Kalau dulu itu saya pernah suka dan ngedeketin kamu Karena itu cuma pura-pura kok Saya bisa ngedapetin seribu wanita lain yang lebih baik daripada kamu Bagus deh kalau gitu Aku gak ada urusannya sama kehidupan kamu Oke Gue emang bakal ngurusin kehidupan gue sendiri Mel Dan itu berarti Gue bakal ngancurin kehidupan lu Aurel Oma punya kejutan buat kamu sayang Kejutan apa Oma? Sore mbak Perkenalkan saya Lenny Dan sekarang saya bekerja sebagai babysitter Oma gak mau kamu capek ngurusin Marvin sendirian sayang Kalau ada babysitter kan Kamu masih bisa beraktifitas Iya kan? Maksudnya sih Biar aku juga gak capek Makasih banget ya Oma Aku gak tau harus ngomong apa lagi sama Oma Ma Aku mau ngomong sama Oma Kamu tuh mau ngomong apa lagi? Ya gini Ma Aku ada niat Untuk masukin Eva ke Royal Soalnya kan Kalau misalnya dia di rumah terus Pasti dia boring Ma Ya? Gak apa-apa kan? Ya makcik I tak maulah jadi baban baik orang So I nak kerja pula kat sini Rehan yang ngajak Apa kamu yakin? Kamu gak bertingkah nanti di Royal Reh, kalau kamu masukin Eva ke Royal berarti Eva itu adalah tanggung jawabnya kamu Mama gak mau ada urusan dengan buku keluarganya Ibu Anggi lagi Iya Ma Aku janji Aku gak akan merusak naf baik Mama kok Janji Ya terserah deh Kalau memang Eva juga mau kerja disana Mama mau ngomong apa Tapi yang penting kamu harus jagain Eva baik-baik disana ya Dan ingat Mama gak mau kamu deket-deket sama keluarganya Anggi Kamu ngerti kan maksud Mama? Ngerti ko Ma Thanks ya Thank you Makcik Eh tunggu sebentar Ntar Aku mau ngasih sama sesuatu sih Ntar siapa? Dan suka gak suka kamu harus mau Apa sih kamu ngomong apa? Aku mau ngasih kamu keturunan buat kita sayang Dimalu bukanya Yuk Sialah Gak bisa di dalam kamar Apa kalau mereka mau berdua-duaan kayak gitu? Dasar norak Pakai di depan umum segala lagi Rasain kamu Dika Sekarang kamu itu menjadi sasaran empuk Buat aku sama bagus Biar kamu tau rasa Jangan Jangan lupa